Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami kelompok 2 Disini kami akan menjelaskan tentang materi Saya sendiri Nia Agustina Yang saya Aylin Sabrina Saya Mirinda Saya Nurul Hikmah Hassanuddin Saya Hersha Aymun Yang terakhir Muhammad Yusuf Islam Selamat menyesikkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 2 Atau sama Nia Agustina akan menjelaskan tentang materi Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang Materi berdasarkan wujudnya terdiri dari 3 Yaitu padat, cair, dan gas Yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi Bahwa materi terbagi menjadi 3 Yaitu sat padat, sat cair, dan sat gas Disini saya akan menjelaskan tentang sat padat Ialah suatu sat yang memiliki sifat, bentuk, dan volume yang tetap Contohnya, kelereng, batu, kursi, dan meja Ada pun ciri-ciri dari sat padat Ialah bentuknya tetap Dikarenakan partikel-partikel pada sat padat saling berdekatan Tersusun teratur Dan mempunyai gaya tarik-menarik antar partikel yang sangat kuat Yang kedua, yaitu volumenya tetap Dikarenakan partikel-partikel pada sat padat dapat bergerak dan berputar pada kedudukannya saja Saya akan menjelaskan tentang dat cair Nah, dat cair itu adalah suatu dat atau benda yang mempunyai volume tetap Tetapi bentuknya berubah-ubah Sesuai dengan tempat atau wadahnya Ciri-ciri dari zat cair ada lima Pertama, yaitu bentuknya berubah-ubah Kedua, volumenya tetap Ketiga, selalu mengikuti wadah Keempat, ikatan partikelnya lemah Dan kelima, susunan partikelnya tidak teratur Jadi teman saya yang dua sebelumnya Yaitu saya akan menjelaskan mengenai zat padat dan zat cair Nah, disini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pengertian Apa pengertian dari zat gas Dan bagaimana ciri-ciri dari zat gas tersebut Nah, apa itu zat gas? Zat gas adalah zat atau benda yang volume dan bentuknya itu berubah-ubah Sesuai dengan wadahnya atau tempatnya Bagaimana dari sifat gas tersebut Yang pertama, yaitu jarak antar partikelnya sangat renggang Dan yang kedua Lupa, Kak? Sifat kedua dari zat gas yaitu partikel-partikelnya dapat bergerak sangat cepat Dan bentuknya itu mengikuti dari bentuk jadanya Kali ini saya akan menggambarkan bentuk-bentuk partikel dari masing-masing zat padat, zat cair, dan zat gas Langsung saja saya akan menggambarkan contoh partikel dari zat padat Sat padat lebih teratur dan lebih rapat Nah, ini adalah contoh partikel dari zat padat Selanjutnya saya akan menggambarkan contoh dari zat cair Partikel zat cair lebih renggang dan kurang teratur Seperti ini Nah, itu adalah contoh partikel dari zat cair Selanjutnya, zat gas Sat gas tidak teratur dan lebih renggang Nah, itu adalah contoh dari partikel zat gas Dan menjelaskan atau memberikan beberapa contoh tentang zat padat, cair, dan gas Yang pertama, contoh zat padat Kita dapat mengambil salah satu contoh yaitu handphone Mengapa handphone dikatakan zat padat? Karena dimanapun ia berada, kapanpun, bentuknya tetap dan menempati ruang Seperti ini ya, kita masukkan dalam kantong Akan menempati ruang Selanjutnya, contoh dari zat cair Contoh yang sederhana adalah air Air dikategorikan secair Karena bentuknya yang selalu berubah-ubah mengikuti badannya Seperti ini Saya akan mempraktikkan bagaimana air mengikuti badannya Nah, tadi sebelum saya pindahkan Air mengikuti wadah gelas Setelah saya pindahkan air mengikuti wadah botol ini Bagaimanapun bentuknya Apabila kita balik seperti ini, air tetap mengikuti wadahnya Selanjutnya Zat gas Salah satu benda atau zat gas Yang paling sederhana yang kita temukan adalah udara Untuk membuktikan adanya udara Saya akan mencoba mempraktikkan Atau mengusahakan memasukkan udara ke dalam kantong plastik ini Sabar ya Dari kantong plastik ini Kita dapat membuktikan bahwa Zat gas Tidak terlihat dan menempati ruang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati